Intro Start your day with big dream And your day with cucuk Hai guys, jadi kali ini aku mau Nge-rekomendasiin Rangkaian body care dari Scarlett Yang walaupun baunya beda-beda Tapi cocok banget Jadi satu rangkaian dan bisa dibawa pergi-pergi Karena moodnya emang mood Liburan, kalau menurut aku mood hotel Ini dia Nah pertama Rangkaian pertama itu adalah body scrub Yang wanginya pomegranate ini Ini wanginya itu Sweet, manis, dan aku Kalau ngebayangin ini, ini wanginya aku suka banget Scrub ini Aku ngebayangin pake ini Di Grand Hyatt Karena wanginya manis Terus desainnya tuh Clean, klasik Lux Cocok banget ini Aku suka banget dari semua Scrub-nya Aku paling suka yang wangi nih Pomegranate Nah setelah kalian pake scrub Gosok-gosok ngangkat kulit mati Yang kedua pasti adalah Shower scrub-nya Nah shower scrub yang menurut aku juga cocok banget Selanjutnya adalah mango Wanginya walaupun mango ya Nih Tapi dia tuh wanginya tuh kayak sabun hotel Yang gak terlalu ngejreng Light, ada asemnya, ada manisnya Tapi gak ngejreng gitu Jadi kayak I want healing-healing gitu Ini bawaannya bener-bener kayak buat staycation healing sih Dia bukan yang heboh-heboh Lebih kesantai Ini yang mango Wanginya aku suka Jadi ini membersihkan sisa-sisa kotoran pada tubuh Mencerahkan juga Nah ini adalah yang ketiga rangkaian body care dari Scarlett Adalah lotion-nya Jadi body lotion yang ini adalah Fantasia Ini sebenernya semuanya gak nyambung Tapi wanginya tuh nyambung untuk di bawah healing Soft, semuanya wanginya soft Ini wangi lotion-nya itu lebih ke floral Tapi ada Bodinya juga Dia tuh lebih kayak parfum cowok sih Jadi bawaannya light Wangi manis Tapi gak manis kayak parfum cewek Jadi jatuhnya tuh seger Nah ini juga cocok banget menurut aku Ini kayak hotel Kalau feeling aku tuh kayak Cocok banget di double six hotel Bali Emang kayak Kadang-kadang ada wangi Yang bikin kita feeling Oh disitu cocok Iya gak sih menurut kalian So ini dia rangkaian Jadi ini adalah ketiga rangkaian Dari Scarlett yang menurut aku Walaupun judul wanginya beda Tapi ini cocok satu sama lain Ada body scrub Dari Scarlett yang pomegranate Terus ada yang body shower yang mango Dan terakhir adalah Lotion yang fantasia Ini enak banget Wanginya Ngingetin kita kayak Pas lagi healing di hotel Yang ini wanginya manis Pokoknya semuanya soft Manisnya gak over Seger Dan menenamkan Dan yang terbaik adalah Fungsinya itu mencerahkan Dan banyak kandungan Yang bikin kulit kita Lebih bagus Lebih lembab Lebih cerah So buat kalian Yang pengen ngerasain Rasa-rasa hotel di rumah Coba deh Jangan lupa like selamat menikmati 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 oke oke terus kita buka nih lemari yang tengah ooooh aku pikir ini lemari ternyata ini adalah kamar mandi wah lucu banget nah jadi kamar mandinya tuh ya hidden banget ada di dalam sini guys di dalam lemari oke dekorasinya sih simple aja rangat lantai terus abis itu clean gitu jatuhnya tapi dibikin kayak luas dengan bantuan kaca ini jadi kaca dari ujung sampai ujung ada ventilasinya, ada bantungannya ini WC duduk sama semprotan ada tisu gulungnya tempat sampah anduk kecil tisu gulung pengganti disini ada sanitary bag shower cap, cotton bag dental kit terus conditioner, shower gel, shampoo terus ada 2 buah gelas sabun cuci tangan ini wastafelnya terus ada hiasan batu-batu kayak gitu nah ini adalah bathtubnya guys simple ya, kayak ala-ala Jepang gak sih? kotak, rapi terus di atas lucunya adalah shower itu buat rain showernya ini adalah shower tangannya disini adalah handuk besarnya terus ada handuk kecilnya oke guys yuk kita keluar lagi nah ini di bawahnya juga disediain telepon terus ada ini notes gitu tapi di tengahnya udah ditulisin dong explore your true sanctuary seperti itu guys langsung aja sekarang menuju ke bagian luar nih guys jadi ini adalah ruang tamunya ruang tamunya tipenya kayak gini ini outdoor jadi ada sediain dipasangin ayo kita bahas dari dapurnya ya jadi dapurnya sendiri ini loh ini ada isinya loh aku gak nanya sih tadi kayaknya dijual deh red label ada wine wow terus disini ada dapurnya juga jadi bisa masak ada colokannya dua terus disini ada pemanas air ada mineral water ada gelas wine ada gelas kopi cangkir kopi cangkir kopi nah ini adalah tehnya terus ada nescafe ada primar ada gula putih dan guys disini asik dong kalau mau cuci piringnya habis masak-masak disediain sabun cuci piring dan sponsnya luas tafelnya tempat sampahnya cetekan lampunya ada disebelahnya nah ini ada gasnya udah dipasang dong oke tutup oke kita lihat disini isinya apa ternyata disediain kulkas kulkasnya di dalam lemari curu terus ini ada ovennya kita lihat ini kayaknya sih nah ini peralatan makannya tuh banyak banget sendok sendok besar ada garpu ada pisau pisau roti lagi nah ini adalah mangkok-mangkoknya dapet mangkok besar tiga mangkok sedang tiga salah piring gede tiga piring kecil tiga mangkok terus ada mangkok sup nah tadi untuk gapurnya udah ya sekarang aku mau eh sepertinya ada yang terlewat nah ini dia ini adalah panci-pancinya tadi kayak kok gak ada panci-pancinya ini panci-pancinya terus sekarang kalau kita mau makan dimana sih nah ini tempat makannya jadi ada lampu gantung seperti ini buat suasana ada lampu sorot mejanya juga gede banget nih disediakan dua buah dua buah bangku ada tisunya penghias mejanya sama ada buat asbaknya ini apa sih ternyata disini disediakan menu drink list dan spa-nya mau dilihat yuk aku kasih lihat yuk nah ini adalah spa-nya ada disco nih ini buat spa-nya ini buat minumannya ada koktel harga Rp. 55 moktel Rp. 35 banana milkshake terus ada wine whisky fresh juice Rp. 35 asak coffee oke nih terus disini adalah menu-nya mari kita lihat harga-harganya ya penasaran kan kok gak mahal loh soto ayam 22 udang asam pedas 25 terus disini nasi goreng 28 salad 20 25 nah ini sandwich hamburger pizza aja 50 65 ada dessertnya ada ice cream pisang goreng mixed fruit seperti itu guys oke sekarang aku mau lanjut ya jadi yang bikin dari tadi suasananya tuh adem banget tuh apa sih disini tuh ada kayak small gardennya tapi small gardennya dia lengkapin dengan air mancur ini tuh ada patung ganesa ada air mancurnya ada tanemannya dan batu-batuannya aduh enak banget nah disini ada tempat lesehan nih guys jadi kalau abis berenang-berenang capek abis masak-masak capek bisa lesehan disini anduknya udah dikasih terus ini kan outdoor ya bingung ya kok gimana nih kalau lagi musim panas jangan sedih disediain kipas angin terus disini adalah ada tv lagi ini tv yang kedua ada tv lagi ada remote controlnya ada tv channelnya telepon lagi casan ini buat dekorasinya mungkin bisa dilihat dari jauh nih lucu banget nih ada si Bli sama ini si Mbo nih tuh liat tuh lagi tatap-tatapan lucu banget ya romantis disini kita lihat dapet apa lemari aja kosong nah ini aku gak tau tempat apa oke buat buat robot nyamuk kali ya ada kendi dua terus ada sebelah sisi sini itu adalah kolam renangnya jadi selain tadi dapet tempat lesehannya disana ini juga dapet yang dari rotan menghadap ke pintu nih guys ini kolam renangnya bersih ya ada hiasan teneman lagi ada outdoornya terus lumayan panjang ini aku lagi dicari nih ini berapa berapa meter ya tingginya oh ada shower luar nih jadi kalau abis renang mau bilas-bilas bisa disini guys terus bisa gantung kalian punya baju disini wow seperti itu kira-kira itu ada tajam-tajam tuh kalau ada orang yang mau masuk gak bisa tajam oke kayak gitu guys kira-kira ruangannya that's nice pilihannya disini ada american breakfast cross continental breakfast ada indonesian dan healthy breakfast ini ada restorannya juga nih jadi di luar dari menu-nya ya pilihannya ada 4 tadi guys disini ada pineapple juice teh ice coffee orange juice terus aku pesan nasi goreng indonesian food disini ada continental nih terus ada serea juga guys selamat makan sampai disini perjalanannya selamat menikmati selamat menikmati